Intro Es kelapa muda atau dalam bahasa Jawa lebih dikenal dengan sebutan degan itu merupakan minuman yang banyak dicari warga masyarakat dari berbagai kalangan. Hal ini membuat bisnis es kelapa muda cukup menjanjikan. Termasuk di dalamnya jualan es kelapa muda jenis wulung. Namun keberadaan es kelapa muda wulung ini cukup langka dan sulit ditemukan. Es kelapa muda wulung selain rasanya yang nikmat dan segar, konon juga memiliki berbagai kasiat yang baik untuk tubuh. Salah satu pedagang es kelapa muda wulung di wilayah kebupaten Purworejo, Jawa Tengah adalah Marsudi. Warga Geluran Lugosobo, Kecamatan Gebang, kebupaten Purworejo itu mendirikan lapak es kelapa muda wulung di sebelah timur lampu traffic light pondok pesantren Anawawi Berjan Purworejo. Ia telah tiga tahun lamanya menjalani profesi sebagai penjual es kelapa muda. Setidaknya dalam sehari, ia mampu menjual sebanyak 150 es kelapa muda kepada para pelanggannya. Terlebih, bila musim kemarau, suasana cerah dan panas, maka barang dagangannya akan lari semanis di serbu para pembeli. Diungkapkan oleh Marsudi bahwa dalam setiap harinya, ia selalu menyediakan kelapa muda jenis wulung. Karena kelapa muda jenis tersebut, banyak dicari orang dan dipercaya dapat mencegah serta membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Dirangkum dari beberapa sumber menyebutkan bahwa kelapa wulung memiliki segudang kandungan nutrisi baik dari glukosa, sakrosa, protein, karbohidrat, serat, tanin, asam amino, hingga fruktosa. Kandungan yang ada dalam kelapa wulung tersebut ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Beberapa kasiatnya adalah mampu mengobati atau menetralisir keracunan, dehidrasi, menyeimbangkan pH tubuh, menurunkan kolesterol, mencegah penuaan dini, mengencangkan kulit, menurunkan berat badan, dan bisa sebagai diuretik. Sebab kelapa wulung mampu memberikan asupan elektrolit esensial yang diperlukan oleh tubuh. Harapan ke depan ya makin tambah pelanggan, dari mana ya tambah pelanggan. Ini untuk originalitas ibadah es degan ini sendiri sangat dijaga ya Pak ya? Bisa, bisa. Terutama pelanggan ya bagi ibu-ibu hamil, bagi orang yang kena penyakit kayak gula, kayak setruk atau batu binjal, kita punya andalan namanya kelapa wulung. Itu apa Pak? Kelapa wulung, kelapa yang pentolnya merah, dibilang kelapa wulung. Di sini tersedia terus adanya kelapa wulung. Itu untuk orang-orang yang? Ya, kena penyakit. Mencegah dan mengurangi segala penyakit. Sakit apa Pak? Ya, segala penyakit. Segala penyakit. Ya, mencegah dan mengurangi. Lebih jauh dijelaskan oleh Marsudi, bahwa untuk membedakan kelapa wulung dengan kelapa biasa, bisa dilihat dari serabutnya yang berwarna merah muda. Jenis kelapa ini banyak tubuh di Asia. Dari segi rasa, kelapa wulung tidak kalah segar dengan kelapa muda pada umumnya. Daging kelapanya pun memiliki rasa yang lebih manis daripada daging kelapa muda biasanya. Namun demikian, di lapa es kelapa muda miliknya itu, Marsudi juga menyediakan jenis kelapa muda lainnya seperti kelapa biasa, kelapa hijau, dan sebagainya. Dalam penyajiannya, es kelapa mudanya memakai gula aren organik, sehingga lebih sehat dan memiliki rasa khas tersendiri. Untuk menjaga kebersihan dan kesegaran buah kelapa muda yang dijajakan, Marsudi memiliki cara tersendiri. Yakni, dalam membeli bahan baku, lebih memilih kelapa muda yang masih ada tangkainya, dan dalam penyimpanannya pun digantung. Sehingga terjaga dari kontaminasi bahan lain, terhindar dari kotoran, serta lebih tahan kesegarannya. Ini rasanya bagaimana, Mas, Angga? Segar, Mas. Segar. Rasanya segar. Kalau diminum siang-siang, ini cocok. Rasanya panas, minum es ikan seperti ini. Rasanya segar. Ini salah satu, kanu ya, mas, minuman lokal ya. Minuman lokal, terus gulanya kan pakai gula aren juga. Kalau punya cinta rasa tersendiri, kalau pakai gula pasir kan biasanya kurang deget, kurang deget. Manisnya itu lebih mantap. Kurang latuh, kurang. Dari Gebang Maisti Adi Sanjaya, Bagelian Channel, melaporkan. Terima kasih.